Vaksinasi ini juga kita harapkan bisa memulihkan ekonomi kita. Kita tahu di kuartal pertama 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret, pertumbuhan ekonomi kita masih berada di angka minus 0,74. Dan kita semuanya berharap, dengan kerja keras kita semuanya, kita berharap di kuartal yang kedua 2021, di bulan April, Mei, dan Juni ini kita sesuai dengan target, yaitu kurang lebih 7 persen bisa kita capai, karena produksi di semua lini perusahaan, unit usaha semuanya bisa bergerak normal kembali. Selamat malam, Saudara. Bagaimana lebaran Anda? Tetap tahan protokol kesehatan? Atau bersikap lebaran setahun sekali? Corona nggak tahu kapan hilangnya. Jangan demikian ya, sebab upaya menciptakan kekebalan komunitas lewat vaksin terus digenjot. Jangan sampai upaya ini menjadi sia-sia oleh keegoisan atau pikiran jangka pendek semata. Mengikuti jalur pemerintah yang memberikan vaksin gratis, sekarang tiba geliran untuk perusahaan atau korporasi yang ngebut menyuntik karyawannya dengan vaksin. Apa sih fakta singkatnya? Dimulai hari ini, 18 Mei 2021, atau sebenarnya mundur sehari dari rencana awal. Alasannya masih suasana lebaran, aktivitas belum normal. Hari ini vaksin gotong royong sudah dimulai oleh 19 perusahaan secara serentak. Inisiator atau pengagasnya adalah Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia. Nah, bagaimana rinciannya? Total harga yang dibanderol adalah 439.570 rupiah per ampul. Pembelian 321.660 dan tarif layanan 117.910 rupiah. Satu karyawan harus menerima dua dosis vaksin gitu. Artinya belanja perusahaan untuk satu karyawan adalah 879.140 rupiah. Apa sih makna vaksin bagi aktivitas dunia usaha? Saudara, vaksin gotong royong bisa memompas semangat dan kepercayaan dunia usaha untuk bangkit dari pandemi. Masalahnya, dengan jumlah karyawan mencapai jutaan orang, bagaimana ketersediaan vaksin? Lalu bagaimana nasib perusahaan-perusahaan yang harus arus kasnya negatif? Jangankan vaksin, THR kemarin saja, jangan-jangan belum kelar. Nah, Mrs. Talk, tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Selamat hari Selasa, Saudara. Kita bertemu lagi di program Bisnis Talk. Kita akan mendiskusikan tentang efektivitas vaksinasi gotong royong. Dan untuk segmen awal, saya akan menyiapkan dan sumber saya ada Siti Nadia Tarmizi, jurubicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Kesehatan, selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, My Sister. Ya, saya juga akan menyapa Bu Sinta Wijaya Kamdhani, bagi Ketomum Kadin Bidang Hubungan Internasional. Nanti kita akan sampai, ternyata belum tersambung, Saudara. Dan tentu dengan Pak Soleh Ayubi, Direktur Transformasi dan Digital Healthcare Bio Farma. Halo, Pak Soleh, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, semoga kita sehat-sehat selalu. Pertanyaan pertama saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, sekarang untuk hari ini yang mengikuti vaksin gotong royong, ada 19 perusahaan dan ada sejumlah perusahaan juga tengah mengantre gitu ya. Nah, apakah upaya dari vaksinasi gotong royong ini dapat mempercepat herd immunity? Ya, tentunya dengan adanya pelaksanaan vaksinasi gotong royong ya, tentu saja akan lebih memperbanyak dan dalam waktu yang lebih cepat ini orang atau sasaran vaksinasi itu akan sudah mendapatkan vaksinnya. Jadi, tentunya dengan adanya vaksinasi gotong royong yang mungkin nanti sekitar ada 10 juta sampai dengan 20 juta dosis, tentunya ini sudah akan membantu upaya untuk percepatan vaksinasi yang pada akhirnya, kalau kita semakin banyak dan semakin cepat, tentunya kekembaraan kelompok juga akan makin cepat tercapai. Ya, apalagi kan tadi Presiden juga menyampaikan bahwa vaksinasi yang kita lakukan saat ini masih jauh dari target ya, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat bahwa kita memang masih punya PR ya, ini kan sudah akhir Mei. Sementara Juni seharusnya kita sudah bisa memulai vaksinasi tahap 3 kepada tentunya masyarakat umum dengan kriteria adalah masyarakat yang retan, yang kita akan awali. Tetapi memang kita masih punya PR besar ini untuk bagaimana meningkatkan akselerasi vaksinasi kepada lansia yang saat ini kita ketahui baru sekitar 13 persen dari lansia ini yang sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi ini yang memang harus kita kejar. Ya, kita akan mengejar. Berarti pemerintah nanti sudah dibantu sama pengusaha juga harusnya bisa lebih cepat gitu ya untuk target kita yang cukup besar 181.500 penduduk Indonesia. Saya ke Pak Soleh kalau begitu. Pak Soleh ini bagaimana dengan mekanisme pembelian vaksin? Bagaimana nanti soal distribusi maupun infrastruktur pendukungnya untuk gotong royong? Ya, untuk pemesanan vaksin gotong royong itu bisa melalui kabin maupun ke biofarma langsung ya. Jadi, tapi dari dua jalur ini semua data akan terkumpul di biofarma. Kemudian dari biofarma akan menindaklanjuti dengan pertemuan teknis. Akan ditanyakan lebih detail lagi dari jumlah sekian yang memesan itu lokasinya ada di mana saja. Kemudian apakah sudah memiliki vaksin apa belum dan seterusnya. Dan setelah itu akan ada semacam perjanjian kerjasama yang lebih detail lagi. Jadi, jumlahnya, harganya, tempat penyutikannya, waktu penyutikannya, vaskesnya, dan seterusnya. Itu mekanisme yang kita set up untuk pemesanan vaksin gotong royong ini. Berkaitan dengan infrastruktur, untuk distribusi ini kita handle ya, kita koordinasikan lewat biofarma. Dan jika nanti dibutuhkan bisa menggandeng distributor yang non-DUMN. Karena di bawahnya BUMN sendiri itu kan ada tiga distributor ya. PBF Bio Farma, kemudian Kimia Farma Trade and Distribution, kemudian ada juga yang punya Indofarma. Itu terkait dengan distribusi. Kemudian terkait dengan vaskesnya. Vaskesnya ini kita sudah mengumpulkan, ada sekitar 1000 vaskes di seluruh Indonesia yang sudah siap untuk melakukan vaksin gotong royong. Dan vaskes ini adalah vaskes yang selama ini tidak terlibat di dalam vaksin program pemerintah. Dan itu persyaratan dari regulasi seperti itu. Dan mengenai kapasitas penyutikannya, kita sangat confidence bisa menyuntik antara sekitar 1-2 juta suntikan per bulan. Dengan jumlah vaskes yang tadi seribu sekian itu. Oh 1-2 juta itu per bulan ya targetnya. Tapi gini Pak, soal ini kan kalau kita lihat untuk komitmen di vaksin sendiri yang sekarang kan masih 1 juta ya. Komitmen kita 7 juta dan ini yang mendaftar sudah lebih dari 10 juta karyawan yang tengah menanti begitu. Bagaimana kita memenuhi target yang tadi kan katanya 1-2 juta suntikan per bulan. Jadi begini ya, kalau kita coba pahami demandnya itu real kan, demandnya besar. Tapi supply-nya memang sangat terbatas ya. Kita rebutan lah sekian pelunggara itu rebutan supply vaksinnya. At this moment kita itu sudah confirm, sudah punya kontrak dengan Sinopharm jumlahnya 7,5 juta. Dan dari 7,5 juta itu memang yang sudah datang itu 1 juta di dalam negeri ya. Dan tentu di saat yang sama kita juga terus push mereka untuk deliver secepatnya. Informasi yang kami terima akan ada pengiriman lagi di awal bulan Juni. Tapi jumlahnya pasti tanggalnya kita belum dapat konfirmasinya ya. Itu berkaitan dengan supply Sinopharm ya. Jadi 7,5 juta dari Sinopharm. Di saat yang sama juga kita terus mencoba mendapatkan supply komitmen lebih juga. Targetnya adalah sekitar 7,5 juta lagi. Jadi total harusnya dari Sinopharm itu 15 juta. Tapi yang 7,5 juta kedua belum confirm. Ini masih kita kejar terus ya. Oke, nanti saya gimana Pak? Di saat yang sama kita cari lagi sumber yang lain. Kansin lo kapan tuh berarti? Nah itu masih boleh kejar terus ya. Ini memang untuk mendapatkan vaksin ini tidak gampang ya. Kita harus bersaing dengan sekian puluh negara. Beruntungnya kita, kita itu sekarang mungkin fase di mana kolaborasi komunen bangsa itu luar biasa bagus ya. Jadi untuk mendapatkan supply vaksin ini kita berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, dengan Kemenkes, dengan Kemenlu, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan MarineFest. Jadi lobby-lobby tingkat negara lah sekarang ini untuk mendapatkan vaksin. Oke, baik. Kita dalam maksimal kita akan mendapatkan supply yang bertambah ya. Oke, baik. Sejumlah strategi dilakukan untuk merebut, memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negara gitu ya Pak. Soalnya saya ke Bu Sinta gitu. Bu Sinta, ini kita mau konfirmasi nih, apakah memang benar nanti vaksin ini gratis untuk karyawan? Jadi maksudnya ya nggak ada gitu risiko pemotongan gaji karyawan misalnya? Ya, terima kasih. Memang demikian ya, saya rasa sudah jelas bahwa vaksin gontor-goyong tersebut itu adalah beban perusahaan lukni dan tidak bisa dibebankan kepada pekerja maupun karyawannya. Jadi itu memang sudah komitmen dari perusahaan dan itu memang programnya adalah seperti itu gitu. Jadi kami tidak kuatir bahwa perusahaan ini akan kemudian menyalahgunakan kesempatan itu. Oke, baik. Jadi kalau begitu untuk vaksinasi gontor-goyong ini menjadi sebuah investasi atau beban untuk perusahaan, Bu Sinta? Kalau kami melihatnya, ini sebuah investasi ya. Karena kalau kita lihat selama COVID ini, ini kan beban perusahaan itu sudah sangat besar untuk melakukan berbagai macam pes dan lain-lain. Dan kita mesti lihat kalau kena COVID itu karyawan tersebut itu harus tidak bekerja berapa lama ya. Dan juga produktivitasnya pasti menurun. Ini suatu saya rasa untuk investasi di mana untuk bisa kembali lagi mereka berproduktivitas, ini perlu satu proteksi ya. Jadi paling tidak ada kesempatan di mana perusahaan bisa memastikan bahwa karyawan tersebut paling tidak bisa terlindungi lah. Dari COVID walaupun tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi menurut kami ini adalah suatu investasi juga untuk keusahaan lakukan bagi karyawan-karyawannya. Baik, vaksinasi gontor-goyong sebuah investasi bagi perusahaan. Lantas pertanyaan saya ke Bunadiyah, apalagi strategi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ke masyarakat? Jangan jawab dulu Bunadiyah, kami masih akan segera kembali tetap di Bisnis Talk Saudara.